Saya tidur kurang lebih sebulan di Gedung Kewedanaan. Saya tidur di sana, di Gedung Kewedanaan yang memang tempatnya ya bisa terbilang tidak layak-layak, udah-udah terbengkala. Dan saya di situ melakukan pergerakan, melakukan agitasi lah. Bagaimana si Kewedanaan ini menjadi mungkin upaya awal untuk gerakan memahami sejarah itu di situ. Saya bikin 2015 itu bikin pameran bukisan dan sebagainya di sana. Dan akhirnya, 2016, semua sudah terangkum, semua sudah tercatat dan atas desakan kawan-kawan semua di sana, Bang Yut udah jadikan sebuah buku dan kita launching buku di sini. Dan 2016, akhirnya buku Rias Dekot Undercover itu tercipta oleh hasil dari penelusuran kawan-kawan di sana dan pemudara Rias Dekot. Jadi, beri aplos untuk pemudara Rias Dekot. Selama saya 3 minggu, terima kasih. Saya bisa kenal dan bisa dikasih makan di sana sama teman-teman dan sebagainya. Dan itu sebagai penantara lawan. Jadi, mengapa saya di sini akan berbisah tentang perspektif lokal tentang Rias Dekot. Dan bagaimana Rias Dekot ini menjadi saksi pergulatan para-para revolution yang ini, teman-teman pasang golongan tua dan muda di Jakarta memilih renang-renang itu seperti apa, nanti saya akan memupas lebih berkatnya. Nanti mungkin selanjutnya, Bang Yut, sebelum nanti pengantangnya selesai. Itu tadi kalau muda berbicara. Jadi, Mas Yudan. Jadi, di sini problemnya tadi, ini kenapa Indonesia merdeka dalam situasi geopolitik dan pergolakan nasional, lalu kemudian ada perbedaan perspektif soal cara memperdekakan. Ini mau siapa duluan. Bang Rujan? Oh, oke. Mas Arangga ya? Oke, silahkan. Bang Rujan? Oke, Bang Rujan. Oke. Ya, soal politiknya. Ya, selamat siang. Waktu saya datang ke sini dan melihat poster di depan, saya kaget yang diculik itu cuma Soekarno. Dahal ada Hatta di situ. Saya gak ngerti kenapa Hatta gak ditulis. Mungkin karena Hatta orang yang paling bersikukuh bahwa peristiwa di Rengas Dekok itu tidak berpengaruh banyak terhadap peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus. Bahkan menurut Hatta, peristiwa di Rengas Dekok itu bukan mempercepat. Walaupun iatnya ingin mempercepat, malah memperlambat. Harusnya tanggal 16, proklamasi itu sudah bisa dibacakan. Karena perkembangan peristiwa perang yang semakin tidak terduga dan Jepang bisa tahluk lebih cepat begitu ya. Itu yang memungkinkan tindakan-tindakan di lapangan bisa berubah sewaktu waktu. Dan proklamasi bisa bukan tanggal 24, bahkan bisa lebih cepat pada tanggal... ...